Jempol kaki kanan saya Gimana dok? Bener kan asam urat? Ya betul pak, ini tanda-tanda serangan got akut karena radang asam urat disendi. Hasil lab bapak juga nih asam uratnya masih 10, tinggi banget kadarnya. Aduh, masa mesti minum obat terus-terusan sih dok asam uratnya? Capek saya minum obat. Memang pak, kalau dari panduan, bagi penderita serangan got berulang, target asam uratnya nih cukup tetap. Harus dicapai di bawah 6. Lalu yang mesti diperhatikan juga adalah fungsi ginjal. Seringkali ternyata pasien sudah ada gangguan fungsi ginjal, makanya asam urat susah turun. Akhirnya perlu konsumsi obat terus-terusan. Lalu perlu juga diberikan terapi pencegahan berulang, apalagi kayak bapak gini. Harus dapat polkisin selama 6 bulan. Itu pun syaratnya fungsi ginjal harus masih bagus. Jadi nggak cukup, cuma minum misalnya alopurinol aja. Kalau saya hajar alopurinol yang dosis tinggi gimana dok, biar cepat turun? Selama ini saya gitu sih kalau kumat. Wah, jangan pak. Itu malah salah satu hal yang sering bikin kumat asam uratnya. Kumat itu terjadi karena perubahan mendadak pada rasa murat. Entah turunnya kecepatan, gara-gara bapak pakai obat dosis ketinggian, atau naiknya kecepatan karena salah pola dietnya, karena konsumsi makanan yang tinggi purin. Aduh, ini kumat pasti gara-gara saya sering makan bayam deh. Bayam kan tinggi purin katanya. Makanya asam urat naik cepat terus bikin saya kumat. Hmm, bayam memang tinggi purin pak. Tapi kalau dikonsumsi secara wajar aman kok. Soalnya kadar purinnya tetap di bawah kadar purin hewani. Dan sudah banyak nih penelitian yang menunjukkan bahwa bayam tidak memicu serangan gout. Purin itu kan sebenarnya hasil metabolisme protein. Jadi justru yang harus dihindari itu jeruan, sirup-sirup pemanis fructosa, alkohol, daging merah, seafood, misalnya kepiting, kurang, udang. Nah, itu justru harus dikurangin. Nah, bapak makan bayam biasanya lauknya apa? Hmm, lauknya terang saus padang sama udang goreng tepung dok. Wah, enak tenan itu. Nah, berarti lebih karena lauknya pak, bukan bayamnya. Berarti beneran saya boleh makan sayur ijo dok. Wah, senang banget ini. Soalnya bayam itu sayur favorit saya. Malahan saya sering bawa bayam kemana-mana. Asik. Wah, bagus ini. Banyak serat diet bapak. Bayam juga tinggi saat besi. Jadi ini saya resepin terapi pencegahan kambuh sama penurunan asam urat dosis kecil dulu ya pak. Ingat-ingat juga, hindari makanan yang saya sebutkan tadi. Sip dok. Eh, aduh, kok kaki saya sakit lagi dok. Jangan-jangan beneran bayam gak boleh dok. Bener pak, itu karena bayam. Tapi kalengnya doang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya.